Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan soal ujian nasional biologi SMA Adik-adik, pada pembahasan soal kali ini kita akan membahas soal yang terkait dengan pembelahan sel Adapun soalnya adalah sebagai berikut Pernyataan berikut ada hubungannya dengan pembelahan sel Yang pertama, terjadi pada sel tubuh Yang kedua, jumlah kromosom sel anak separuh dari sel induk Yang ketiga, jumlah kromosom anak sama dengan induk Yang keempat, terjadi dalam pembentukan sel kelamin Dan yang kelima, pembelahan berlangsung dua kali Ciri khas pembelahan mitosis adalah Adik-adik, disini adik-adik sudah diberikan beberapa pilihan Untuk menjawab soal seperti ini Adik-adik harus mengingat terlebih dahulu bahwa Pembelahan sel ini dibedakan menjadi dua Di mana kita ketahui Yang pertama, ada yang dinamakan dengan pembelahan mitosis Selanjutnya, yang kedua Ada yang dinamakan dengan pembelahan meosis Kedua pembelahan ini memiliki perbedaan Jadi, untuk mitosis Maupun miosis ini memiliki perbedaan Jadi, disini untuk mitosis dan miosis ini memiliki perbedaan Nah, untuk mengenal lebih jauh mitosis dan miosis Di sini kakak akan jelaskan perbedaan-perbedaan tersebut Di mana Pembelahan mitosis ini biasa terjadi pada sel-sel tubuh Atau somatosom Jadi, disini biasa terjadi pada sel tubuh Sedangkan, miosis Pembelahan miosis Pembelahan miosis ini terjadi pada sel-sel kelamin Atau sel gamet Atau mungkin gametosom Sama saja Nah, nantinya mitosis ini Karena terjadi pada sel tubuh Kita ketahui bahwa sel-sel tubuh kita itu bersifat diploid Jadi, nanti sel tubuh yang dihasilkan pun bersifat diploid Jadi, diploid disini Atau 2N Artinya, ya Kromosom induk Kromosom, maaf, disini kromosom anak Sama dengan kromosom induk Sedangkan, kalau miosis Kita ketahui bahwa sel kelamin ini Nantinya pada saat fertilisasi Sel kelamin jantan akan bertemu dengan sel kelamin betina Sehingga akan menghasilkan zigot Yang bersifat diploid tentunya Sehingga disini Akan dihasilkan sel kelamin Yang bersifat haploid Atau N Oke, jadi haploid N disini Mengakibatkan Hasil dari pembelahan Sel miosis Akan menghasilkan Kromosom anak Yang dihasilkan disini Ini sama dengan Setengah dari Kromosom induknya Setengah dari Kromosom induk Oke Seperti ini Nah Dari penjelasan KK ini Kita dapat lihat Pilihan Atau pernyataan Yang sudah tersedia Pada soal Ya Jadi disini Yang ditanyakan adalah Pembelahan Mitosis Ya Pembelahan mitosis disini Kita lihat pernyataan yang pertama Terjadi pada sel tubuh Jadi Untuk pernyataan pertama ini Benar Karena memang Mitosis terjadi pada sel tubuh Selanjutnya Jumlah kromosom sel anak Separuh dari sel induk Ini salah Karena Jumlah kromosom sel anak Adalah Sama Dengan Kromosom sel induk Itu terkait dengan Pernyataan Nomor tiga Jadi nomor tiga ini Benar Kemudian Yang keempat Terjadi dalam Pembentukan sel kelamin Jelas salah Karena Pembentukan sel kelamin Ini terjadi Pembelahan Miosis Selanjutnya Pernyataan kelima Pembelahan Berlangsung Dua kali Perlu adik-adik Ketahui Bahwa Pada mitosis Pembelahan Hanya terjadi Sebanyak Satu kali Jadi Kalau untuk Pembelahan Ya Kalau untuk Miosis Hanya terjadi Sebanyak Satu kali Sedangkan Untuk Miosis Ini terjadi Sebanyak Dua kali Oke adik-adik Jadi Untuk Pernyataan Yang kelima Ini jelas Salah Pembelahan Berlangsung Dua kali ini Ini untuk Pembelahan Miosis Oke adik-adik Dari penjelasan KK ini Sudah dapat Kita melihat Jawaban Yang tepat Di sini Untuk soal ini Pernyataan yang benar Adalah Nomor satu Dan Nomor Tiga Jadi Di sini Pilihan Untuk Satu Dan Tiga Adalah Pada Opsion B Satu Dan Tiga Oke adik-adik Demikian penjelasan kakak Tentang soal yang terkait Dengan Pembelahan Sel Tetap Semangat Belajar Terus Dan Sampai Jumpa Terus